Kepergok saat beraksi, seorang pencuri motor di kota Semarang, Jawa Tengah terlibat duel dengan korbannya. Meski sempat kabur, pelaku nekat kembali ke lokasi untuk mengambil sepeda motor curian saat korban yang terluka pasca duel di bawah krupa sakit. Detik-detik seorang pencuri berduel dengan korbannya viral di media sosial. Mulanya, pelaku memanjat pagar dan menuju lantai dua sebuah rumah kos di Jalan Hiriraya, Karangtempel, kota Semarang. Pusat mengambil sebuah helm, pelaku turun dan berupaya kabur. Namun, aksinya diketahui oleh korban. Bukannya lari, pelaku malah berduel dengan korban. Saat itulah pelaku menyerang korban dengan sebilah gergaji yang ia bawa lalu kabur. Ternyata tidak berhenti di situ. Saat korban dibawa berobat ke rumah sakit, pelaku nekat kembali ke lokasi dengan berganti pakaian, kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban yang terparkir di depan rumah kos dengan mengaku sebagai teman korban. Paca viralnya video, pelaku Dwi Arsvidodo, 33 tahun, warga Kabupaten Demak yang sudah empat kali mencuri motor, berhasil dibekuk di rumahnya oleh polisi. Nah, anehnya tersangka ini balik, kembali ke kosan tersebut, ke TKP tersebut, dan mengaku sebagai keluarga untuk mengambil motor tersebut dan mengantarkan motor tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ke UHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, INews melaporkan.